Satu nitruk pengangkut buah kelapa sawit terguling di ruas jalan Pangkal Pinang Mento, tepatnya di Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Baka Barat. Penyebab tergulingnya truk tersebut karena menghindari pemotor yang tiba-tiba keluar dari gang dan masuk ke lajur jalan raya. Peristiwa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di ruas jalan raya Pangkal Pinang Mento, tepatnya di Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Baka Barat pada Kamis 15 Desember 2022. Kecamatan lalu lintas melibatkan satu unit truk pengangkut buah kelapa sawit dan satu unit sepeda motor. Truk pengangkut kelapa sawit seberat tujuh ton yang melaju dari arah Mento ke Simpang Pelinyu terguling di jalan raya Pangkal Pinang Mento. Penyebab tergulingnya truk tersebut karena pengembudi truk yang dikendarai oleh casuar diberusaha menghindari pemotor yang tiba-tiba keluar dari gang dan masuk ke lajur jalan raya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Petugas kepolisi yang dibantu oleh warga setempat bahu-membahu mengevakuasi truk dan membersihkan muatan kelapa sawit yang tumpah ke badan jalan. Anggota langsung bergerak ke TKP, meluncur ke desa terentam untuk melakukan oleh TKP. Dalam hal ini dari anggota TKP mendapatkan satu buah mobil bermuatan sawit dan motor yang rusak sehingga pada saat ini anggota masuk ke lapangan. Untuk menentukan nanti subgenia ketama siapa, korban yang di siapa, nanti kita lanjutkan evakuasi ke posek. Ada korban jiwa atau luka jiwa? Pada saat ini dari keterangan anggota di lapangan tidak ada korban jiwa. Luka-luka ringan ketika korban. Petugas dari posek kelapa kemudian melakukan oleh TKP di lokasi kejadian untuk menjelidiki penyebab kecelakaan lalu lintas sedangkan truk dievakuasi oleh petugas ke posek kelapa. Dari Bangka Barat, Baga Berhitung, Rizky Ramadhani, Ainyos, melaporkan. Terima kasih. Dari Bangka Barat, Baga Berhitung, Rizky Ramadhani.